Pembelakuan PPKM di Kabupaten Sumneb sebatas berimbas terhadap penundaan pelaksanaan pilkades rentak 2021, bukan mempengaruhi tahapan. Itu berbeda dengan dua kabupaten lainnya di Madura, Kabupaten Pamukasan dan Sampang. Harusnya, pelaksanaan pilkades di Sumneb terlaksana pada 8 Juli 2021. Lantaran penundaan dilakukan hamin empat pelaksanaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumneb Muhammad Ramli menyampaikan persiapan sudah hampir 100 persen. Bahkan undangan pencoblosan sudah disebar, dan itu yang tetap akan diberlaku saat pelaksanaan nanti. Walaupun banyak orang meninggal di kota keris itu di masa lonjakan kasus COVID-19 ini juga tidak mempengaruhi daftar pemilih tetap. Namun Ramli mengimbau agar saksi dari setiap calon kepala desa lebih jeli. Bahkan bukan sebatas pemilih yang meninggal, melainkan terdapat tiga desa yang calon kepala desanya sudah wafat setelah ditapkan. Ialah untuk desa gili raja dan batu ampar harus diundur berbeda dengan desa rubaru yang tetap berlanjut pemilihan. Pemerintah Kabupaten Sumneb sudah menganggarkan 10 miliar rupiah untuk pelaksanaan pilkades serentak itu. Selama menjalani beberapa tahapan pilkades, namun khusus panitia di desa Telonto Ares Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan belum menerima sepeserpun anggaran dari pemerintah kabupaten setempat. Sejauh ini mereka harus menelangi biaya tahapan pilkades secara mandiri. Kenyataan itu membuat Ketua Komisi 1 DPRD Pemekasan Imam Husayri Berang. Dia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemekasan untuk mengevaluasi situasi yang dialami panitia pilkades yang masih ditunda. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemekasan Ahmad Faizol menyampaikan untuk tahapan pilkades ditangguhkan selama lonjakan wabah COVID-19 ini. Itu berakibat terhadap tertahannya anggaran 15 miliar yang telah disediakan. Sebelum pilkades di 111 desa sekobaten sampang berlangsung, beberapa kepala desa definitif meninggal dunia. Sehingga saat ini dipimpin pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Sampang. Pejabat sementara kepala desa itu memimpin di 7 desa. Rinciannya ialah 2 desa di Kecamatan Cerengi, 3 desa di Kecamatan Kedungdung, 1 desa di Kecamatan Robotal, dan 1 desa di Kecamatan Camplong. Khusus untuk pergantian, pejabat sementara kepala desa penselok Kecamatan Cerengi masih dalam proses pengangkatan. Selain itu, untuk di desa Temperu Barat, Kecamatan Sokobana juga harus diisi pejabat sementara kepala desa. Pergantiannya masih dalam proses. Sejatinya pelaksanaan pilkades di Kota Baharitu akan digelar pada tahun ini. Namun dengan adanya lonjakan kasus COVID-19, itu ditunda hingga tahun 2025. Pilkades di Kepaten Bangkalan sudah selesai. Bahkan kades terpilih sudah dilantik dengan daring, namun sebagian atau representasi dari setiap kecamatan diundang untuk dilantik di pendopo oleh Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Tapi dari yang seharusnya 120 desa sudah rampung dipimpin kepala desa definitif, terdapat 9 desa yang masih belum tuntas. Dari deretan desa yang belum tuntas itu, direncanakan akan digelar pada tahun 2022 depan. Masalahnya, dari 9 desa itu, 6 kepala desa terpilih meninggal dunia pada bulan Mei 2021 lalu. Sedangkan 3 desa lainnya harus menunda pelaksanaan pilkades lantaran terjadi polemik di masing-masing panitianya. 6 desa yang kepala desa terpilihnya meninggal dunia yalah desa Buluh, Tegar Priyah, Kamal, Sendang Lauk, Makam Agung, Cendaga. Sedangkan 3 desa yang gagal gelar pilkades yalah desa Lomaer, Gelamba Deceh, dan Tanah Merah. Tim KM Hafiz mengabarkan. Terima kasih telah menonton!